Ketika kita menyalakan kompor gunung dalam pendakian gunung kita, kita harus memperhatikan atau mempunyai beberapa prosedur keamanan. Kenapa? Karena kalau tenda kita terbakar gara-gara salah penggunaan, maka hal itu sangat tidak kita inginkan terjadi. Apa saja aturan dasar dalam penggunaan kompor? Ketika tenda kita kebakaran, tentu hal itu sangat tidak memperhatikan. Berikut sembilan aturan dasar safety dalam penggunaan kompor gunung. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana cara menyalakan kompor gunung kita tersebut sebelum dalam pendakian gunung yang sebenarnya. Sebelum pendakian gunung sebenarnya atau ketika pertama kali kita membeli kompor gunung tersebut, kita harus tahu bagaimana cara menyalakannya dengan mencobanya di kota atau di tempat di kamar kita sendiri. Tapi jangan disanakan kamar pokoknya doang terbuka, di luar rumah atau misalnya teras, kita coba untuk menyalakannya dan kita harus tahu bagaimana menyalakannya, masang bahan bakarnya hingga menyala. Yang kedua, memastikan bahwa kompor kita punya bahan bakarnya cukup. Memastikan bahan bakarnya cukup baru kita nyalakan. Jangan isilahnya kelebihan ataupun jalan kekurangan. Aturan yang ketiga, ketika kita menyalakan kompor, kita harus menjaga tubuh kita tidak menghadap ke arah kompor. Maksudnya adalah kompor itu kan ada nyalanya ya, ada pinggirannya yang biasanya menyembur itu. Nah kita harus menjaga dari kita. Ketika kita menyembur itu, kita menjauhkan badan kita dari sana. Jadi kita usahakan kompor, kita nyalakan dari samping. Jangan kompor, kita nyalakan dari atas, kita begini. Itu salah. Jadi karena takutnya adalah ketika kompor itu nyembur, hatunya tidak sengaja, malah kena ke muka kita. Jadi usahakan menyalakan kompor itu selalu dari samping. Jangan langsung dari atasnya seperti itu. Itu berbahaya. Yang keempat, jangan mengisi bahan bakar secara berlebihan. Karena kalau kita mengisi bahan bakar secara berlebihan, ada kemungkinan tumpah. Dan kalau tumpah, bahan bakarnya bisa memicu kebakaran. Jadi jangan berlebihan mengisi bahan bakar kompor. Yang kelima, menggunakan windscreen untuk efisi bahan bakar dan mempercepat proses masak tersebut. Menggunakan windscreen bisa menggunakan aluminium foil atau itu kalian bisa menggunakan windscreen yang dari aluminium. Itu provinsi kalian masing-masing atau kalian suka aluminium atau aluminium foil, itu terserah. Tapi penggunaan windscreen itu sendiri bisa mempercepat proses masak dan efisiensi bahan bakar. Tips selanjutnya, jika menggunakan tabung bahan bakar terpisah, pastikan tabung bahan bakarnya itu yang bisa menahan tekanan. Kenapa? Karena bahan bakar itu, apalagi misalnya kalau gas sudah pasti bahan bakar alkohol. Jika kalian simpan dalam keadaan yang cukup lama, maka tekanannya itu ketika kalian buka tiba-tiba, maka dia akan nyembul. Kayak botol soda. Jadi kalian pastikan botol bahan bakar tersebut tahan terhadap tekanan. Pastinya tidak peyok dan juga penyok. Pastikan juga dalam keadaan baik botol bahan bakar tersebut. Karena itu yang menyimpan bahan bakar dan mudah terbakar kan, flammable tentunya. Tips selanjutnya adalah, jangan langsung menggunakan kompor yang baru saja padam. Ya, ketika kompor yang kalian gunakan baru saja kalian matikan, itu kompor masih dalam keadaan panas. Jika kalian menggunakannya kembali atau menyalakannya kembali, jangan langsung menyalakan atau gunakan. Biasanya ini adalah tips untuk kompor bahan bakar cair atau bahan bakar alkohol. Ketika kompor bahan bakar alkohol baru saja kalian matikan, lalu misalnya, eh ini ketinggalan belum aku masak. Jangan langsung nyalakan, karena itu masih panas, kalian pegang itu, misalnya kompornya itu bisa melepuh tangan kalian. Jadi lebih baik tunggu 15 menit dahulu, baru kalian nyalakan lagi kompor dalam keadaan dingin. Tips yang ke-8, jangan menggunakan kompor di dalam tenda. Jangan pernah sekalipun menggunakan kompor di dalam tenda untuk alasan apapun. Akumulasi karbon dioksida di dalam tenda makin lama akan makin banyak. Sedangkan simpulasi di dalam tenda itu sendiri, itu sangat terbatas. Jadi ketika kalian mau masak di dalam tenda, nah waktu yang cukup lama, karbon dioksida akan terakumulasi di dalam tenda. Dan kekurangan oksigen di dalam tenda dapat menyebabkan hal-hal yang tidak kalian inginkan. Bisa saja kalian pingsan, ataupun misalnya keracunan karena asap daripada kompor tersebut. Tips yang terakhir, tips yang ke-9, bahan bakar harus disimpan jauh daripada kompor sendiri. Ketika kalian mau masak, bahan bakar harus kalian pisahkan dalam jarak yang aman dari kompor itu sendiri. Tidak boleh terlalu dekat. Karena kalau bahan bakar terlalu dekat dengan kompor, akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Entah itu tidak sengaja tersenggol oleh teman kalian, karena kompor langsung menyala, tersambar bahan bakarnya. Atau misalnya kalian sendiri yang tidak sengaja menyenggol bahan bakar tersebut. Jadi pisahkan bahan bakar dalam jarak yang aman jauh daripada kompor itu sendiri. Sekian 9 tips safety guidelines bagaimana menyalakan kompor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.